Yang pemirsa jajaran kepolisian, Sungai Gelam menggelar patroli malam di wilayah hukumnya yang dianggap rawan. Hal ini guna mengantisipasi aksi geng motor terjadi di malam hari. Dipimpin Ip2RD di Wardana Gaus, Kapolsek Sungai Gelam melakukan patroli malam. Dalam rangka mengantisipasi tindak kejahatan dan antisipasi adanya geng motor di wilayah hukum Posek Sungai Gelam, terutama pada perbatasan antara desa Kebon Sembilan dan kota Jambi. Serta tempat-tempat yang dianggap rawan terjadinya tindak kejahatan. Disampaikan oleh Kapolsek Sungai Gelam Ip2RD di Wardana Gaus, mengatakan kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka mengantisipasi tindak kejahatan. Apalagi akhir-akhir ini marak beredar video-video tentang adanya geng motor yang sangat meresahkan warga masyarakat. Petugas melaksanakan patroli dialogis di tempat-tempat yang ramai dan rawan aksi kejahatan. Seperti areal perbatasan kota Jambi dengan Kabupaten Moro Jambi dan kejalan-jalan desa, serta tempat-tempat yang dianggap rawan terjadinya tindak kejahatan di daerah hukum Posek Sungai Gelam. Sudah mulai melaksanakan patroli di malam Sabtu maupun malam Minggu di daerah-areal perbatasan, yang mana kami sering melakukan patroli di daerah Kabupaten Sembilan, itu perbatasan antara Jambi Selatan, sebegitu juga kami patroli di Pangkit, itu juga perbatasan dari Kabupaten Sembilan antara Kalan Bakun dan Pangkit, supaya yang patroli tersebut tidak masuk atau mencegah terjadinya pidana di wilayah Sungai Gelam itu sendiri. Sehingga kita bisa memberikan kenyamanan, keamanan kepada masyarakat. Ibtu Deddy mengimbau kepada masyarakat untuk bersama-sama jaga keamanan dan ketertiban di lingkungan kita masing-masing. Seperti dengan mengaktifkan ronda siskambling, serta untuk orang tua agar melakukan pengawasan terhadap anaknya, jika melakukan aktivitas di luar rumah di malam hari, jangan sampai ada hal yang tidak diinginkan dalam pertemanan tidak baik. Terima kasih.